Suku Anggerek-Anggerekan merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggerek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Sejauh ini lebih dari 25.000 spesies anggrek telah dijelaskan. Setiap tahun para peneliti menemukan ratusan spesies baru. Selain sejumlah besar anggrek di alam liar, 100.000 varietas anggrek yang diciptakan secara artifisial, melalui pembiakan selektif. Anggrek dapat ditemukan di seluruh dunia. Mereka dapat bertahan hidup dalam berbagai jenis habitat. Sayangnya, 10% dari semua spesies anggrek yang hampir punah karena semakin populernya budidaya anggrek. Anggrek yang hidup di iklim kering memiliki daun tebal ditutupi dengan lilin. Sedangkan spesies yang hidup di daerah yang hangat memiliki daun yang tipis dan memanjang. Beberapa spesies anggrek bahkan tidak memiliki daun sama sekali. Beberapa spesies anggrek ada yang parasit. Mereka tidak mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida seperti halnya tanaman lain. Banyak orang menggunakan anggrek untuk berbagai keperluan. Bisa digunakan dalam industri parfum, rempah-rempah, dan obat-obatan tradisional Asia. Anggrek merupakan tanaman yang sangat tua. Menurut bukti-bukti fosil, anggrek ada di planet sekitar 100 juta tahun lamanya. Umur anggrek tergantung pada spesies, dan spesies tertentu dapat bertahan hingga 100 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!